Halo semuanya selamat datang di channel yuk kita nonton Di video kali ini saya akan membahas alasan mengapa relik dijuluki duck king dan julukan joro di masa depan Silver Relic adalah teman pertama dan tangan kanan Raja Bajalaut, julukannya adalah duck king Relic adalah orang yang memperkenalkan bagaimana cara menggunakan tiga jenis haki Dia tidak hanya menyamatkan Luffy dari Kisharu tapi juga mengajari Luffy tentang haki Apa penyebab relic dipanggil duck king atau raja kegelapan? Apa karena bosok ke haki relic levelnya di atas yang lain? Mungkin saja benar, namun saya mempunyai dua pendapat yang menjadi alasan dia mendapatkan julukan duck king Kita tahu relic adalah orang yang sangat cerdas dan ini beberapa contoh tentang kecerdasan relic Yang pertama, tanpa bertanya pada siapapun, relic tahu apa yang terjadi di rumah lelang saw body Yang kedua, relic memberikan Luffy cara yang efisien untuk menyampaikan pesan 3 day 2 years Yang ketiga, relic mengajari Luffy cara menggunakan haki Karena dia tahu Luffy akan melanjutkan tekad D Walaupun Roger dianggap sebagai Raja Bajalaut, relic adalah otak di balik baja laut Roger Relic memiliki tiga jenis haki termasuk haki raja Jadi dia bisa menjadi raja, tapi dia memilih berlayar di balik bayangan Roger dan membantu Roger dari belakang Relic tetap berada di balik bayangan dan menempatkan Roger sebagai cahaya Bisa dibilang relic dan Roger adalah kegelapan dan cahaya atau yin dan yang Karena relic adalah shadow king atau raja bayangan dari bajalaut Roger Orang-orang mulai memanggil relic dark king atau raja kegelapan raja yang bekerja di balik bayangan Roger memanggil relic sebagai partner Jadi ketika yin dan yang bersatu, tak ada yang tidak mungkin Kita tahu Roro Noa Zoro mempunyai asura bisa dibilang dark shadow Mungkin ini maksudnya Zoro adalah yin atau kegelapan Jadi Luffy adalah yang atau cahaya Dan jika mereka berdua berkerja sama, mereka mungkin akan menjadi seperti Roger dan relic Di masa depan mungkin Zoro akan dijuluki sebagai the great dark king atau raja kegelapan yang hebat Bartolomeo Kuma dijuluki sebagai teren di kapten 908 Kita tahu kalau Kuma adalah mantan raja dari kerajaan Sorbet Avalu Pizaru dijuluki sebagai corrupt king di one piece data book Dan dia adalah raja dari kerajaan not blue Di kapten 174, Sanji memperkenalkan dirinya ke krokodil sebagai Mr. Prince Di Agwulke kita mengetahui kalau dia adalah pangeran dari kerajaan Germa Relic dijuluki dark king, jadi kami memperkirakan jika relic adalah mantan raja Faktanya ketika Roger bertemu dengan relic Relic mengatakan kalau rumahnya terbakar Mungkin dia mengatakan rumah yang dimaksud adalah istana Itu tadi adalah pembahasan tentang mengapa relic dijuluki dark king dan julukan Zoro di masa depan Jika kalian ada tambahan atau pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa tonton video kami tentang ayah Zoro dan dimana keberadaannya sekarang Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.